di sini kita siapkan alat penghalusnya masukkan garam 1 sendok makan kurang lebih 3 siung bawang putih sekitar 6 siung bawang merah yang kecil kalau pakai bawang merah besar setengahnya ya satu cabai merah besar kalau mau pedas tambah banyak cabai lebih enak kunyit satu sendok teh sama asam satu sendok teh digerus atau dihaluskan sampai agak halus-halus kasar saya campur air sedikit di dalam bumbunya agar mudah kita tuang ke dalam ikannya nanti di sini teman-teman boleh pakai ikan apa saja dan di sini saya memakai salmone ya lalu kita masukkan minyak goreng sedikit agar pada saat ikan dimasak tidak menjadi lengket ini ikannya sudah saya cuci bersih lalu kita atur di dalam panci kemudian tuang semua bumbu di atas ikannya lalu tambahkan sisa air yang sudah kita siapkan tadi di sini saya akan menambahkan sekitar 1 sendok teh mushroom powder kalau teman-teman mau pakai penyedap lainnya silahkan kalau teman-teman mau tambahkan kemangi itu lebih enak lagi ini saya buka sedikit tutupnya supaya tidak meletup-meletup nah ini ikannya sudah masak ya airnya tinggal sedikit sekarang kita siapkan makannya pakai nasi penas mantap geng selamat menikmati selamat menikmati